Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 97, halaman 97 Lesson 12, pembelajaran ke-12 That is the tallest monument Jadi hari ini kita akan belajar tentang superlative adjective Seperti biggest, fetus, smallest, etc. Nah jadi di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu Tentang kata sifat Kalau minggu kemarin kita membahas tentang comparative adjective Nah sekarang kita mau membahas tentang superlative adjective Apa sih perbedaannya? Nanti kita bahas dari contoh-contoh yang ada di buku ini Oke kita lihat langsung look at the picture and practice the dialogue What is that? It is the national monument Where is it? It is in central Jakarta What is the new train station from there? Apakah stasiun terdekat dari itu? Is Gambir train station Yaitu stasiun Gambir Jadi stasiun terdekat Yang paling dekat dengan Monash itu adalah stasiun Gambir Oke let's move to the next page Page 98 Halaman 98 Listen to the recording and repeat out loud Oke kita lihat Disini ada beberapa kata sifat Ada juga Comparative adjective dan superlative adjective Kita lihat ya Hot What is the mean of hot? Ya panas Hotter itu Lebih panas Dan hottest itu terpanas Misalkan gini Hot The coffee is hot Kopi itu panas Oke kemudian The fire is hotter than the water Than the coffee Misalkan Api lebih panas dari coffee Misalkan Kemudian The sun is the hottest Dan Matahari adalah yang paling panas Jadi Kalau hotter itu namanya Comparative adjective Perbandingan Ya ini Kalau hottest itu superlative adjective Itu ter Ter Misalkan terpanas Tergemuk Terbesar Tercepat Ya jadi tidak perlu ada perbandingan Kalau Apa namanya tadi Comparative Itu harus ada perbandingan Hotter Misalkan api lebih panas dari Coffee Misalkan ini Siapa Zainudin Lebih gemuk dari Zainal Gajah Lebih besar dari Semut Mobil Lebih cepat dari Misalkan apa Sepeda Seperti itu Ya Jadi ini namanya Comparative adjective Contohnya Kalau ini superlative adjective Ya Kita lihat perubahannya ya Hot Nah itu tinggal ditambahkan E dan R Ya Seperti ini ya Fast E dan R Faster Big Bigger Fat Fetter Hot Hotter Nah kalau dia mau berubah dari Kata sifat Ke superlative adjective Yang tarternya ini Ditambahkan E S Dan T Lihat nih ya E S Dan T Hottest Fetest Kemudian Bigger Kemudian Fast Fastest Seperti itu Ya Nah Itu cara Merubah Kata sifat Adjective Menjadi Superlative Adjective Seperti itu ya Oke disini ada Hot Hotter Hottest Fat Gemuk Fetter Lebih gemuk Fetter Tergemuk Big Besar Bigger Lebih besar Biggest Terbesar Fast Cepat Faster Lebih cepat Kemudian Fastest Tercepat Seperti itu ya Oke Kalau ada yang belum mengerti juga Boleh langsung ditanyakan ke Mr. Aja Oke Look at the picture of the historical places in Jakarta Nah disini ini adalah Apa namanya Tempat-tempat History Atau bersejarah di Jakarta Ya dari National Monument Auton The National Museum of Indonesia Ya sampai Bang Indonesia Museum Ya Sedakin kalian semua udah pernah pergi kesini ya Oke Ini kita tinggal tari garis ya Masa pada kasih contoh aja It's the biggest mosque in Jakarta Ini ya Isiklal Jakarta Auton has many old buildings Ini kota tua Ke A The National Monument Is the tallest monument in Jakarta Monas Ke B The Jakarta Textile Museum Is located near Tanah Abang Ya Jadi di Jakarta itu juga namanya museum Tekstil ya Dekat Tanah Abang Kalau kalian belum tahu ya Kemudian ini Proclamation Monument Ya Is in dalam proklamasi Ya jadi ini Udah kita aja bareng-bareng ya Oke Practice the dialogue in first Ya ini ada Percakapan Kita lewatin saja dulu Ya karena Waktunya ini Bisa wajar cuma hanya 10 menit ya Di aplikasi ini Oke Kita lihat ini The snail is the Apa Animal in the world Apa namanya snail itu Seaput Seaput adalah Blah-blah-blah Binatang di dunia Apa Lebih cepat apa Lebih tepat apa jawabannya Terlambat Apa jadi jawabannya Slowest Ya The snail is the slowest animal in the world Ya Kemudian Number two Mercury Is the blah-blah-blah planet to the sun Ya Merkurius Adalah Blah-blah-blah planet ke matahari Nah Merkurius itu adalah planet terdekat Terdekat berarti apa jawabannya Dekat apa Near Kalau terdekat Near Kalian cari tulisannya di google boleh ya The elephant is the Bigger Terbesar Eh sorry Is the biggest Animal in the world Ya Binatang terbesar di Di dunia Number four The giraffe is the Tallest Is the tallest animal in the world Ya Seperti itu Yang terakhir The teacher is the Apa Boleh tertua in the classroom Oldest Ya Guru adalah orang tertua Is the oldest in the classroom Ya Ini kalian kerjakan Kalau tidak tahu tulisannya Boleh lihat di google Yang bagian F Oke 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 kita coba Baca yang ini ya Oke Kita langsung saja Ini juga tugas kalian Yang G Ya Ini cara mengerjakannya Kalian baca dulu The history nya dulu ya Kalian baca ini Kemudian kalian jawab yang ini Ya berarti tugasnya sudah F G Kemudian Nah lihat nih Ini ada Bagian H Di the table about Comparative adjective And superlative adjective Ya ini ada adjective Kata sifat Ini komparative tadi Yang butuh perbandingan Lebih Apa namanya Lebih pintar Lebih lambat Lebih dekat Nah kemudian disini ada Superlative nya Ter-ter-ter-ter ya Jadi misalkan smart Pinter Arjuna adalah Cowok yang pinter Arjuna is smart Jadi misalkan disini Ayah lebih pinter Dari bunda Misalkan My father is smarter Than my mother Misalkan ya Jadi butuh perbandingan Butuh then ya Kalau smarter Misalkan You are Is the smartest student In classroom nya Kamu adalah Murid terpinter Di kelas Ya itu perbedaan antara Komparative Eh Dan super Superlative Berarti ini juga tugasnya Yang bagian I Ya Kemudian yang terakhir Tugasnya adalah bagian K Ya jadi Untuk tugasnya Di pembelajaran ke-12 ini Itu ada 4 ya Ada bagian K I Kemudian bagian G Dan bagian F Oke Itu tugasnya Dikumpulkan di Google Classroom kalian Oke I think enough for today Thank you very much For your attention The last Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih